Intro Cie, dua, tiga Dinsana sadonya, jangan lupa sabar lontonten video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Dinsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Halo para penonton kabarantau dimanapun kalian berada Semoga baik-baik saja ya Kembali lagi disini di channel kabarantau Yang memberikan informasi dan pengetahuan serta hiburan Untuk kalian para penonton setiap channel kabarantau Berjumpa lagi dengan bulan suci ramadhan Tidak ada habisnya ketika kita berbincang tentang bulan ramadhan Mulai dari kita bisa merasakan nikmatnya berpuasa Dan berlomba-lomba mengumpulkan amal baik di bulan yang suci ini Ya kali ini kita akan membahas seputar kuliner Atau takjil khas Minangkabau yang biasa disajikan ketika berbuka puasa Jika kalian suka dengan video kali ini Berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian Yang pertama, ada bongko khas Minang Penganan ini salah satu menu buka puasa yang digemari masyarakat Di sejumlah daerah seperti kabupaten agam dan kabupaten 50 kota Pengadat ini mungkin terdengar asing bagi generasi milenial Sebab cukup sulit ditemukan pada hari biasa Bongko memang sudah langka dan hanya ditemukan ketika ramadhan tiba Kue yang disajikan dengan bungkusan daun pisang itu memiliki rasa yang manis Proses pembuatannya pun tergolong sederhana Dengan mengandalkan tepung beras sebagai bahan utama Tepung beras diolah seperti bubur Tetapi lebih padat kemudian dicampur santan Perasan air pandan, serta gula aren Setelah itu, adonan dibungkus dengan daun pisang dan dikukus beberapa menit Bongko cocok dimakan saat berbuka Rasa manis dan teksturnya yang lembut membuat berbuka puasa terasa lebih nikmat Bongko juga bisa dinikmati bersama makanan lainnya Seperti lemang terutama di saat ramadhan Perpaduan dua panganan yang melepas dahaga sekaligus mengenyangkan Yang kedua Ada sarikayo, ini adalah salah satu makanan yang selalu ada di setiap bulan ramadhan Nah, salah satu kuliner khas ramadhan adalah sarikayo, sarikaya Menu khas berbuka puasa ini asalnya dari Minangkabau Kenapa disebut sebagai kuliner khas ramadhan? Karena memang makanan ini sangat sulit ditemui kecuali saat bulan ramadhan Atau di acara-acara tertentu orang Minang Untuk menikmati sarikayo ini bisa dimakan langsung Atau bisa ditambahkan lemang, sejenis olahan beras ketan yang diolah dengan santan dan garam Dan dimasak dengan cara dikukus di dalam bambu Jika dimakan bersama lemang akan terasa lebih mengenyangkan Karena komposisi lemang yang memang dibuat dari beras ketan yang penuh karbohidrat Yang ketiga, Ayya Aka Ini merupakan kuliner tradisional dari Sumatera Barat, Sumbar Minuman yang bisa jadi pelepas dahaga sekaligus juga berhasiat bagi kesehatan Rasanya yang segar dan sedikit asam sangat cocok dijadikan menu berbuka puasa Ayya Aka biasanya dijual dengan gerobat, yang bisa dibawa berkeliling Namun, saat ramadhan tiba, minuman ini dapat dengan mudah ditemukan di pasapa bukoan Yang keempat, Lamang Tapai khas Tanah Datar Sumatera Barat Menjadi salah satu kuliner legendaris yang masih eksis hingga sekarang Lamang Tapai biasanya merupakan sajian masyarakat Minangkabau saat perayaan hari besar Seperti Idul Fitri atau Bulan Muharam Namun, tidak perlu menunggu dua hari besar itu untuk bisa mencicipi cita rasa Lamang Tapai Kuliner ini bisa ditemukan setiap hari di wilayah dataran tinggi Minangkabau Salah satunya adalah Pasar Batu Sangkar Yang kelima, Es Cindua Di Padang Es Cindua sangat mudah dijumpai, apalagi di saat Ramadan Salah satu lokasi primadona berada di Jalan Patimura Konon katanya, Cindua Patimura ini telah ada sejak tahun 80-an Berbeda dari es cendol lainnya di beberapa daerah di Indonesia Cindua Patimura memiliki dua variasi dalam setiap porsinya Ada cendol berwarna hijau yang terbuat dari tepung beras, dan berwarna coklat yang terbuat dari tepung sagu Untuk menambah kenikmatannya, es cendol Patimura dipadukan dengan emping, santan, parutan kelapa dan gula merah yang telah dicairkan Parutan es menambah segarnya Cindua Patimura dikala berbuka puasa Cukup murah, seharga 10.000 rupiah, segelas Rata-rata pelanggan mencampurkan dua variasi cendua hijau dan coklat dalam setiap porsinya Kata pengelola es cendua Patimura, Agus Meidi alias Buya Masih banyak macam makanan yang sering dijadikan takjil pada bulan suci Ramadan Terutama di daerang Minangkabau, masih ada bubur kampiun, dan lainnya Jika kalian suka dengan konten ini, berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax